Kemampuan penalaran dan berpikir kritis sangat penting dimiliki mahasiswa dalam rangka menjadi sumber daya manusia SDM yang unggul dan berdaya saing. Hal tersebut menjadi perhatian serius himpunan mahasiswa jurusan HMJ Hukum dan Keluarga Negaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesa FHIS Undiksa. Kemampuan penalaran dan berpikir kritis dibentuk melalui lomba debat konstitusi yang babak perempat finalnya berlangsung melalui semi-daring, Jumat 21 Januari 2022. Lomba ini merupakan ajang tahunan dan menjadi salah satu program dari HMJ Hukum dan Keluarga Negaraan. Ketua Panitia Komang Citra Pratiwi menyampaikan, lomba ini memperebutkan Piala Bergilir Rektor Undiksa dengan peserta sebanyak 37 tim dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Idesang Yang Widwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini guna melaksanakan kegiatan debat konstitusi nasional Piala Bergilir Rektor Universitas Pendidikan Ganesa tahun 2022. Ada pun yang bisa saya laporkan pada kegiatan hari ini yaitu kegiatan debat konstitusi nasional Piala Bergilir Rektor Universitas Pendidikan Ganesa tahun 2022 merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa jurusan hukum dan keluarga negaraan dengan tujuan untuk melaksanakan program kerja khususnya pada bidang satu yakni pendidikan dan penalaran. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni hari ini Jumat 21 Januari hingga besok Sabtu 22 Januari 2022 yang mana kegiatan ini berlangsung secara semi-daring dan mengambil tema meningkatkan nilai konstitusi melalui kemampuan menalar dan berpikir kritis mahasiswa. Acara ini dibuka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa Prof. Dr. Iwayan Swastra. Ia yang didampingi Wakil Dekan 1 FHIS Dr. Inengah Swastika dan Ketua Jurusan Hukum dan Kewarga Negaraan Dr. Dewa Gede Sudi Kemangku memberikan apresiasi atas terselenggaranya lomba ini karena sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kritis pada mahasiswa. Jadi Anda memiliki nilai plus, ya itu makanya saya selalu dorong Anda berkarya, berkarya. Saat inilah Anda harus berkarya. Terkait dengan kegiatan debat ini tentu sangat positif untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap konstitusi kita, undang-undang dasar, ya jadi kemudian berbagai peraturan hukum yang lainnya. Karena apa? Karena bernegara itu kita harus literate juga. Semua, untuk semua, bukan untuk orang-orang hukum. Jadi semuanya harus literate dengan hukum, kemudian kita juga harus internalisasi apa yang kita tahu. Yang lebih penting adalah melaksanakan asuran hukum itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak sekedar tahu, tapi tahu kita melanggar, nah ini yang salah ya. Banyak kita lihat, mereka tahu tentang aturan, tapi mereka justru melanggar. Tapi yang terpenting adalah tahu internalisasi laksanakan dengan taat aturan atau konstitusi kita yang kita sepakati oleh funding funder kita di masa lalu. Jumlah peserta lomba ini cenderung meningkat tiap tahun. Hal tersebut menurut Swastra, sebagai tanda kegiatan ini semakin dapat diterima oleh masyarakat maupun perguruan tinggi. Pada kesempatan tersebut, secara khusus HMJ hukum dan keluarga negaraan Undiksa juga diajak untuk semangat berkarya dan semangat berprestasi. Ditegaskan, prestasi tidak hanya penting untuk pemeringkatan universitas, baik tingkat nasional maupun internasional. Tetapi juga sangat penting bagi mahasiswa dalam rangka menghadapi persaingan. Terima kasih telah menonton!